Intro Patung Raksasa Dewa Perang harus dirobohkan dalam waktu 7x24 jam Sekelompok ormas di Jawa Timur yang menamakan dirinya Bumi Putra menggugat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Jawa Timur Mengapa harus dibongkar? Alasan mereka, patung raksasa ini tidak ada andilnya di Bumi Pertiwi Indonesia dan tidak pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Didi mengatakan patung raksasa itu menunjukkan penjajahan yang terulang di Indonesia serta tidak ada urgensinya bercokol di Bumi Pertiwi Panglima Perang Kwan Sing Tekon juga tidak ada kontribusinya bagi bangsa Indonesia Ujarnya Katanya sudah 72 tahun Indonesia merdeka Untuk merebut kemerdekaan itu tidaklah mudah setelah bangsa ini dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun Kita menyuarakan kebangsaan Ini tidak ada urusannya dengan agama Sara Tapi kita sebagai generasi Dengan agama Sara Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa Harus mempertahankan NKRI Ucapnya Aksi dari Bumi Putra menggugat ini Dihadiri dari berbagai elemen masyarakat seperti FKPPI, PPM, Pemuda Pancisila, Pengabdian Rakyat Sejati, KNPI, dan berbagai puluhan elemen masyarakat lainnya Selain berorasi Masa juga mengibarkan bendera merah putih Serta poster dan baliho Di antaranya bertuliskan Indonesia menolak dijajah kembali Panglima Perang Kami bukan Kuang Sing Tekon Yang menghalangi tegak dan berdaulatnya Pancisila adalah pengkhianat bangsa Dengan hashtag tegak Pancisila Apa benar patung dewa perang ini menandakan sebagai ancaman untuk tanah air kita Indonesia Dan harus dihancurkan demi harga diri Indonesia Ada beberapa poin kenapa keberadaan patung ini harus dihancurkan Menurut kaum bumi datar Satu, dianggap sebagai lambang keangkuhan bangsa asing Di bumi pertiwi persada Indonesia Dua, bukan bagian dari ritual pemujaan suatu agama yang diakui di Indonesia Tiga, bukan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia Empat, tidak mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancisila dan Bineka Tunggal Ika Lima, tidak mengindahkan rasa kearifan terhadap budaya lokal dan bumi putra inusantara Enam, karakter dan ukuran patung 30,4 meter mengindikasikan kekuasaan, penindasan, dan penjajahan terhadap bangsa Indonesia Tujuh, menandingi sekaligus sebagai bentuk penghinaan terhadap tokoh perjuangan pendiri bangsa Indonesia Kong Cok Wan Shing Tekon adalah simbol dewa keadilan yang dipercaya umat Kong Hucu Dan Kong Hucu adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia Jaman saat Kong Shing Tekon hidup justru Republik Rakyat Tiongkok yang didirikan oleh Partai Komunis Tiongkok Mau Zedong belum lahir dan belum ada Umat Kong Hucu mendirikan patung ini sebagai penghormatan mereka Dan mereka mendirikan masih di area kelenteng, tempat ibadah mereka Bukan berada di tengah jalan raya Dana yang mereka gunakan juga punya umat, bukan hasil korupsi uang milik pemerintah Tuban dikenal sejak dulu sebagai daerah yang tingkat toleransinya sangat baik Dimana agama mayoritas dan minoritas hidup Rukun berdampingan Terima kasih telah menonton!